Dari penuntut umum tadi ya, kita dapat melihat bahwa penuntut umum yang pertama tetap menolak terjadinya keterasan itu, menolak titik yang ada dengan keterasan tersebut. Penuntut umum menyatakan bahwa aksifor itu adalah sirkumsasi yang tidak bisa digunakan. Padahal kalau di nota pembelaan kita, kita juga jelas menyebutkan bahwa melihat hukum itu harus komprehensif ya. Jadi ini memang kasus penemuan, tetapi juga karena di dalamnya itu notifnya adalah penerkesan. Jadi harus dilihat juga undang-undang itu tentang tidak berbeda tersebut seksual, yang mana kalau di undang-undang tersebut mengaklan hormat itu satu bukti. Kemudian adanya sekumstansial evidence yang lain, yaitu dilihatnya kejadian pasca nomor pembelaan yang diterangkan oleh saksi kuat fungsi itu juga merupakan satu bukti, namun oleh jaksa diabelkan. Kemudian juga ada keterangan dari ahli sekolah, yang itu juga jelas disebutkan di dalam undang-undang kekerasan seksual, satu bukti lagi tersendiri itu juga diabehkan, dan hasil aksifor yang sebenarnya dihadirkan oleh saksi kuat fungsi itu juga diabehkan. Itu yang poin penting yang kami lihat. Kemudian penutup umum selalu menyatakan Ibu Putri tidak jujur menutupi hal yang sebenarnya. Tapi hal yang sebenarnya itu tidak bisa diungkap sendiri, bahwa penutup umum itu kan tugas dari penasihat-penasihat umum, meyakini apa yang diceritakan Ibu Putri di dalam mulai dari BAP-nya sampai dengan pesenjangan itu selalu konsisten, dan itu oleh yang terjadi. Kemudian yang terakhir saya mau mengkomentari tentang pakaian seksi, yang disebutkan pertama kali itu oleh penurun umum. Tadi dikretik disebutkan bahwa itu dikonfirmasi oleh keterangan saksi-saksi lain, padahal Ibu adalah frase yang dibuat oleh penutup umum sendiri. Kemudian disebutkan tidak wajar istri Jenderal Bintang Tua keluar rumah menggunakan penyakit seperti Ibu Pertama. Tetapi kan di dalam persidangan bisa kita lihat keluar-keluarnya dari rumah durian tiga itu ya memang tidak disangka-sangka karena dijemput paksa oleh Pak Ketisang. Justru keluar rumahnya dari satu ini itu tidak berhenti pakaian seperti itu. Nah ini kan ada dua hal yang dalam satu frase penutup umum saling bertentangan sendiri. Dia bilang bahwa tidak wajar keluar rumah dengan pakaian seperti itu, tetapi kemudian di kalimat selanjutnya menyatakan seharusnya perganti pakaiannya bisa berhenti saja karena waktunya lebih lama. Itu mungkin tahapan dari kita.